Pemirsa menyambut datangnya bulan suci ramadhan, ratusan warga masyarakat di kabupaten menggelar makan nasi liwet masal. Dengan panjang 50 meter, tradisi liwet masal ini biasa digelar tiap tahunnya dalam tradisi pajajar sambut ramadhan. Seperti inilah tradisi papajar menyambut datangnya bulan suci ramadhan dengan menggelar liwet masal. Yang dilakukan di pinggir jalan raya Keihaji Hasim Asari, Kampung Waru Jajar, Kelurahan Solok Pandan, Kabupaten Cianjur. Sepanjang 50 meter nasi liwet dibentangkan di pinggir jalan raya menggunakan meja beralaskan daun pisang. Kegiatan yang digelar oleh pemuda karang taruna Kampung Waru Jajar ini merupakan tradisi kegiatan liwet masal yang ketiga kalinya digelar. Namun untuk tahun ini jauh lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada liwet masal kali ini diikuti oleh ratusan warga masyarakat dari 10 RT Kelurahan Solok Pandan. Bagaimana makan apa? Bagaimana liwet? Dalam rangka apa sih ibu ini? Jumlah. Papajar itu apa? Jumlah. Jumlah. Kan tahu ini? Jumlah. Jumlah-jumlah basah, jemlah-jumlah basah, jemlah lamai-lamai. Ini menunya ada apa aja nih ibu? Borek. Sama lah, apa itu sama. Didominasi oleh kaum ibu-ibu, bahkan suami dan anak mereka pun bersama-sama ikut menyantap nasi liwet yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Meskipun menu liwet masal ini disajikan secara sederhana, hanya dilengkapi dengan ikan asin, sambal, lalapan, tempe, dan tahu. Namun antusiasu warga begitu meriah. Mereka menyantap nasi liwet hingga rela berpanas-panasan di bawah teriknya matahari. Makan nasi liwet adalah merangkau papajar. Papajar itu apa sih pak? Menyambut bulan suci Ramadan. Ini menunya apa aja nih pak? Menunya ada goreng, pindang, sama tahu, tempe, terlalu banyak. Ada penting muat. Selain menyambut bulan suci Ramadan, kegiatan ngeliwet masal ini juga mempereratali siratu rahmi antar warga. Heri Setiawan, Bandung TV